Saudara-saudara, hidup kita seringkali ibarat seperti sebuah kue di tangan seorang koki yang punya resep yang sangat panjang. Telurnya dipecahin dulu, mungkin pakai tepung, diaduk sampai rata pakai mixer, udah gitu dimasukin ke dalam oven. Dengan jangka waktu tertentu mungkin 30 menit, sampai akhirnya itu jadi sebuah kue yang begitu enak dan dinikmati oleh sangat banyak orang. Saudara-saudara, tapi seringkali ya, hidup kita ini saat kita menghadapi yang namanya proses. Contohnya, kue ini lagi masuk ke dalam oven harusnya 30 menit secara resep, baru juga 5 menit sudah nggak tahan. Udah nggak kuat dan bilang, udahlah cukup lah 5 menit aja, nggak usah sampai 30 menit, keluarin aku sekarang dari oven ini. Dan seringkali itu seperti hidup kita, kita lagi ngadapin masalah, baru juga sebentar padahal Tuhan tahu takaran yang tepat untuk kita. Bisa jadi orang-orang yang matang di hadapan Tuhan, tapi seringkali kita sabotase setiap proses Tuhan dalam hidup kita. Ujungnya apa? Ujungnya akhirnya kuenya nggak jadi kue yang enak, kuenya mungkin bantet, kuenya nggak sesuai dengan ekspektasi. Dan akhirnya kita marah lagi sama Tuhan. Tuhan, aku udah masuk ke dalam oven 5 menit, aku udah diaduk-aduk, kenapa kok hasilnya kue jadi bantet? Tuhan bilang, kenapa kamu nyalain aku? Kan kamu yang minta keluar dari proses. Kau yang sabotase setiap proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Saudara, jangan sabotase proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena saat Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita, itu adalah untuk kebaikan kita. Tuhan sudah hitung semuanya di waktu yang tepat untuk jadi sesuatu yang begitu indah dan begitu nikmat untuk jadi berkat buat sangat banyak orang. Jangan sabotase setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nikmatin setiap prosesnya, karena itu adalah yang terbaik buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.